Intro Selebgram Angela Lee mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang dari arah Semarang ke Yogyakarta. Melalui Instagram story-nya at Angela Lee 87 Angela menceritakan kronologi kejadian kecelakaan yang menimpanya. Di rumah sakit, wajah Angela terlihat memar dan kakinya menggunakan pen. Berikut rangkuman kompas.com Kronologi kecelakaan yang dialami Angela bermula ketika dia bersama sopirnya ingin pulang ke Yogyakarta dari arah Semarang. Di tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi Angela mengalami kecelakaan. Angela tak sadar apa yang terjadi dengan dirinya saat itu. Saat membuka mata, Angela sudah berada di rumah sakit dengan menggunakan selang oksigen serta penyangga leher. Tampak pula perban di jahit Angela Lee. Kronologi, disetirin sopir perjalanan pulang dari Semarang, Yogyakarta. Bangun-bangun putih RS kaki mesti dipen. Tulis Angela Lee dikutip kompas.com Minggu, tanggal 28 Mei tahun 2023 Selain mengalami luka-luka, ponsel Angela juga hilang. Angela menyebut ada data-data penting di dalam ponsel tersebut. Di handphone itu banyak data dan jadwal endorser yang harus diposting. Banyak file kerjaan juga di situ, tulis Angela Lee. Angela meminta bantuan kepada teman-teman yang mengetahui untuk mengembalikan iPhone 13 Pro Max Rose Gold miliknya yang hilang. Tolong buat teman-teman yang berbaik hati. Tolong kembalikan. Yang tahu aku dan yang menemukanlah. Lokasinya di Semarang di depan restoran Almeida. Aku sudah tahu, ada temanku yang lacak dan lokasinya fix di situ. Lanjut Angela. Keadaan saat ini hingga berita ini diturunkan, kompas.com masih berusaha menghubungi pihak terkait. Sementara, lewat Instastory, Angela terlihat sudah bisa berbicara dan menyambut beberapa teman yang menjemuknya. Bahkan, ada beberapa rekannya yang datang dari Jakarta untuk menjemuk Angela. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.